Proyek irigasi yang berada di kawasan objek wisata Dam Betuk, kecamatan Tabir Lintas, yang menghabiskan dana 3,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Merangin 2019, sempat menjadi perbincangan hangat di Merangin. Bahkan beberapa waktu lalu, pihak DPRD juga pernah turun langsung ke lokasi proyek, dan ditemukan beberapa kejanggalan dalam pengerjaannya. Proyek yang dikerjakan oleh PT Rizki Jaya Abadi, ternyata juga tengah dilakukan audit investigasi oleh Inspektorat Merangin, bahkan sudah beberapa kali ke lokasi untuk melihat proyek tersebut secara langsung. Inspektor-inspektorat Merangin Hatam Tafsir mengatakan, audit investigasi yang dilakukan bukan saja rekomendasi dari DPRD, namun dari Bupati juga telah memerintahkan untuk melakukan audit, dan telah mengutus beberapa orang melakukan hal ini. Untuk hasilnya, Hatam Tafsir belum berani mengumumkan. Hal ini dikarenakan waktu audit investigasi dilakukan selama 20 hari, sedangkan surat perintah audit ditanda tangani 25 Oktober lalu. Audit investigasi terhadap hasil pekerjaan yang sedang beransung dalam perlaksanaan kegiatan proyek yang diandang Dama Potok. Dan itu kita sudah tugaskan beberapa orang auditor untuk melakukan kegiatan audit investigasi.